Oke guys, balik lagi sama gue, Fibroon Suri di Sarjana Musik Riek. Hari ini kita punya request-an lagi teman-teman, ini dari Wong Beca lagi, thank you ya. Request Risu lagi bang, siap, yang Alice and You, lagu yang katanya susah buat dinyanyikan. Oke, nanti coba kita dengerin teman-teman. Oke, thank you ya untuk Wong Beca yang sudah merequest video ini dan untuk kalian yang pengen request-request juga dan itu pasti akan gue reaction langsung aja di sawirin gue di bawah, tergantung dengan antrian teman-teman ya. Kalau gitu langsung aja kita reaction akan jadi seperti apa video ini guys. 3, 2, 1. Tanpa intro. Full English. Oke, nice. Suaranya tuh, apa ya? Enak teman-teman ya. Agak-agak minor-minor gimana dan gue baru sadar sudah mendapatkan 2,7 juta views. Waduh, keren banget guys. Kayak lagu-lagu game gitu ya. Chordnya cukup susah teman-teman. Ini menurut gue bukan susah gimana ya, tapi susah untuk dikuliknya teman-teman. Nggak, nggak basic gitu. Modulah sih cuy. Chordnya bagi kayak miring tuh. Gila, disini bertebaran chord-chord yang agak-agak miring, nggak basic gitu. Dan nyanyinya juga emang susah teman-teman ya. Dia kayak naik turun-naik turun. Naik turun terus guys. Baasnya gue suka nih. Agak-agak walking gimana gitu. Wah. Wow, sebentar, sebentar, sebentar. Ini banyak banget modulation disini. Jadi modulation itu misalnya intro kita pakai chord dari satu. Misalnya gitu. Nah, nanti di yang ke... Apa namanya guys? Di yang versenya itu berubah lagi chord progression-nya gitu ya. Itu modulation namanya. Nah, modulation ke bawah nih. First masih easy-easy listening. Dan gampang nyanyiin. Wow, chord-nya apa ya? Agak misterius-misterius gitu ya. Oh, ada Jepangnya cuy. Di sing-out-nya disini juga beda kayak yang awal. Banyak modulation loh. Eh, nice. Wah, ada Jepangnya cuy. Wah. Tinggi banget disitu. Wah, gil suaranya loh. Ayunda Risu ya. Orang Indo kan? Misterius-misterius. Gimana ya gitu? Nice, pianonya enak. Efek-efek beat-nya juga asik. Wah, modulasi lagi disini. Susah sih guys. Ini kalian mau nyanyi, susah sih ini. Kalau gak punya kemampuan kokal yang bagus ya. I can't say right now. I can't only tell you where it told me or will be with you. Case is a kiss that I could never ever drink with anything. Wah, nadanya loncat-loncat anjir. Oke. Suaranya disini tiba-tiba jadi anime guys. Wah, ada bahasa Indonya. Gue dengernya disini kayak ada... Sebentar, kayak ada ini loh. Dua karakter suara yang beda. Satu anime, satu tuh yang biasa ya. Tuh, ada dua tuh suaranya. Apakah ini memang bener-bener satu orang dia nyanyi pakai suara asli, satu lagi suara anime gitu guys. Oke, menarik ya. Gue baru tahu loh, Indonesia ada beginian loh. VTuber ini kan. VTuber bikin lagu dan musikalitasnya ternyata menurut gue luar biasa temen-temen ini ya. Karena vokalnya itu cukup susah untuk dinyanyiin. Dia tuh banyak kayak nada-nada yang loncat-loncat. Abis itu juga banyak banget modulasi-modulasi dari bagian lagunya. Jadi beda-beda gitu semua temen-temen. Nadanya juga yang bukan kayak... Ada bagian easy listening. Kayak di bagian first. Abis itu di bagian refnya tuh udah lebih rumit gitu. Lebih ribet temen-temen ya. Oke, ini nice banget. Wow, sudah 2,7 juta temen-temen ya. Ayurindarisu ya. Sekali lagi thank you banget untuk Wong Beca yang sudah merequest lagu ini. Dan untuk kalian yang pengen request-request juga langsung aja di sawirnya gurubawa. Dan itu pasti akan gue reaksian tergantung dengan antriannya temen-temen ya. Oke, kalau gitu thank you untuk temen-temen yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di Star Jada Musik Reax selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.